ini adalah kotoran atau rambut yang menyebabkan baling-baling tidak berputar selamat menikmati ini kondisi aquarium dengan pompa aquariumnya mati ini pompa aquariumnya mati ini air tidak mengalir sekolah air jadi tidak berjalan kita cabut dulu listrik listriknya kemudian lepaskan pompa dari dalam aquarium kita mulai juga bongkar lihat ini ada kotoran atau rambut yang melilit di baling-baling sehingga baling-baling tidak bisa berputar ini harus dibersihkan disiakan kotoran kalau ada tali atau rambut yang melilit disiakan juga bagian magnet di dalamnya dan pasang kembali sudah dipasang kembali di cek dengan mencoba dinyalakan dengan kondisi terbuka seperti ini nah ini bisa langsung berputar ini bisa baling-baling sudah berputar kembali biasanya kadang masih belum bisa berputar bisa diputar secara manual dengan tangan dengan kondisi menyala biar bisa berputar oke pompa bisa berfungsi kembali baling-baling bisa berputar kita sudah pastikan bisa berfungsi kembali mari kita pasang kembali pompa akuariumnya pasang kembali bagian-bagiannya untuk penutup baling-balingnya kembali kemudian pasang kembali motor di akuarium dan pasang juga instalasi saluran airnya untuk ke dalam filter sudah terpasang kita coba nyalakan pompa pompa akuariumnya kita colokkan dan hasilnya seperti ini pompa menyala dan sirkulasi air berjalan kembali dan pompa sudah berfungsi kembali dan sirkulasi air bisa berjalan kembali kita tinggal setting setur sirkulasi air masuk ke dalam filternya supaya tidak terlalu banyak penuh terlalu penuh dalam kotak filter gantung terlalu banyak yang terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak Oke demikian video untuk kali ini Terima kasih Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh